Pemirsa malam hiburan rakyat dan penutupan Jambi Mantap Expo 2024 berlangsung sukses dan meriah. Gubernur Jambel Haris mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang turut memberikan peran yang sangat luar biasa dalam peningkatan kontribusi selama ini, sehingga pembangunan provinsi Jambi jauh meningkat. Informasi ini sekaligus menutup berjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Pritajek TV juga dapat diakses melalui Pritajek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jambi. Akhir kata saya, Rindau Dina, pamit undur diri dan sampai jumpa Jambi Inspirasi Kita. Pemerintah Provinsi Jambi sukses menghibur masyarakat Jambi dengan menggelar konser di malam penutupan peringkatan HUT ke-67 Provinsi Jambi, sekaligus penutupan Jambi Mantap Expo 2024 di lapangan depan kantor Gubernur Jambi, Sabtu 13 Januari. Puncak Pesta Rakyat HUT ke-67 Provinsi Jambi ini dimeriakan dengan hadirnya artis Ibu Kota Anji dan Wika Salim, serta artis-artis lokal Jambi lainnya. Bagi masyarakat, ini menjadi hiburan yang sangat dinanti-nanti, sekaligus melepas penat dari segala aktivitas di akhir pekan. Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Jambil Haris mengucapkan terima kasih kepada masyarakat. Sebab peran masyarakat yang luar biasa turut berpartisipasi untuk kemajuan Jambi. Alharis mengajak masyarakat bersama-sama dan bersatu untuk pembangunan Provinsi Jambi yang lebih baik, maju, melaju, dan mantap ke depannya. Jadi malam hari ini, malam puncak daripada pertinggatan mulai tahun 67, Ibu sejabi. Mereka juga ada pilihan hadiah, dan juga hiburan-hiburan. Kita harap warga Jambi happy, bahagia. Karena masyarakat juga perlu hiburan. Perlu hiburan, karena mereka penat kepikir suatu kehidupan saja. Nah, begitu saja dia kita hibur. Dan yang penting adalah kita mengharap mereka menjaga Jambi pemusimu. Ya, kita mengharapkan. Pada kesempatan ini, Gubernur Jambi Alaharis juga menyampaikan bahwa saat ini Jambi sedang dilanda banjir akibat tingginya curah hujan. Untuk itu, ia mengajak bersama-sama mendoakan agar musim pemusimu banjir ini cepat hilang dari negeri Jambi ini dan semua aktivitas masyarakat dapat kembali normal seperti biasa.